Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Berjumpa lagi di video kali ini insyaallah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan masukan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Seperti biasa tulis di kolom komentar insyaallah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya Silahkan dengarkan Keseriusan Islam Makachev menghadapi duel ulangan melawan Charles Oliveira tanpa benar-benar dibuktikannya Duel yang akan mentas kurang lebih 19 hari lagi itu Akan menjadi duel pembuktian kedikdayaan Makachev di kelas ringan Atau juga akan menjadi duel pembalasan dendam dari Charles Oliveira Charles Oliveira yang kalah di duel pertama Akan datang untuk membawa misi balas dendam di Abu Dhabi pada 21 Oktober nanti Namanya balas dendam Persiapan yang harus dibawa Oliveira harus lebih baik dari sebelumnya Mulai dari fisik yang harus prima Kemampuan bertarung yang harus lebih hebat Mental bertarung yang harus lebih kuat Dan bekal nasi campur yang harus dibawa ke Abu Dhabi nanti Tidak bisa dipungkiri bahwa Charles Oliveira adalah petarung yang sangat disiplin dan memiliki IQ bertarung yang bagus Terbukti dengan dominasinya di kelas ringan selama bertahun-tahun Membuatnya pernah menjadi juara di kelas 155 pun tersebut Namun setelah kedatangan Islam Makachev Oliveira harus menjadi orang nomor 2 terhebat di kelas tersebut Islam Makachev kini menjadi orang nomor 1 terhebat di kelas itu Karena memiliki persenjataan yang lebih bagus dari Oliveira Kemenangan atas Charles Oliveira tahun lalu Menunjukkan bahwa Islam Makachev memiliki fisik yang lebih prima dari Oliveira Kemampuan bertarung yang lebih hebat dari Oliveira Mental bertarung yang lebih kuat dari Oliveira Dan bekal nasi kuning yang dibawa Makachev ke Abu Dhabi Lebih bergisi dari nasi campur yang dibawa Oliveira Hal ini dikarenakan Islam Makachev lebih siap dari Charles Oliveira Seperti yang terjadi pada persiapan UFC 280 tahun lalu Terlihat bahwa Makachev lebih serius dibanding Charles Oliveira Makachev datang ke Abu Dhabi sebulan sebelum pertarungan berlangsung Tujuannya adalah untuk beradaptasi dengan lingkungan di Abu Dhabi Cuaca yang panas dan makanan yang ada di sana Bisa terasa sulit untuk dibiasakan kalau datangnya baru seminggu sebelum pertarungan Hal ini bisa berakibat pada penurunan performa pada fisik Hilangnya sensitivitas bertarung yang akan mengganggu kesehatan mental saat bertarung Seperti yang terjadi pada Charles Oliveira tahun lalu Entah apa alasannya dia baru datang ke Abu Dhabi hanya berselang satu pekan sebelum pertarungan Makanya dalam pertarungan melawan Makachev dia seperti kehilangan jati dirinya Seperti bukan dia yang bertarung Charles Oliveira yang sangar seperti singa menjadi bebek geprek di hadapan Islam Makachev Kalau hal yang sama kembali dilakukan oleh Charles Oliveira di pertarungan kali ini Maka jangan heran kalau dia akan kalah lagi Bertarung melawan petarung seperti Islam Makachev bukan hal yang main-main Apalagi bermimpi untuk mengalahkannya hanya berbekal jiu-jitsu dan jurus tracking yang level tinggi Itu tidak akan cukup Fair fair Sebelum kamu bermimpi untuk mengalahkan petarung seperti Islam Makachev Maka kamu juga harus mengalahkan dulu dalam hal persiapan latihan Seperti kata embahnya embah gua punya teman Temannya itu punya embah yang berteman dengan embahnya embah tetangga saya pernah mengatakan If you wanna be a winner, be a winner in the paper first Kalau kamu mau mengalahkan seorang Maka kalahkan dulu mereka dalam hal latihan Prinsip itu tidak dilakukan oleh Charles Oliveira Dia ingin membalas kekalahannya dari Makachev Sementara dia tidak melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh Makachev Minimal kamu datang lebih dulu ke Abu Dhabi lah Tapi apa yang terjadi Oliveira tampak belum berada di Abu Dhabi saat ini Sementara Islam Makachev telah beberapa hari tiba di Abu Dhabi Dan sudah mulai kem pelatihan di sana Oliveira masih terlihat berada di Brazil mempromosikan minuman kalemnya di halaman Instagramnya Sementara Makachev telah melakukan adaptasi dengan lingkungan di Abu Dhabi Dari sini kita bisa melihat bagaimana keseriusan Makachev Dan keseriusan Charles menyambut duel rematch ini Oliveira sudah kalah dalam hal persiapan Maka hanya keberuntungan yang bisa membuatnya menang Namun keberuntungan selalu berpihak kepada orang-orang yang lebih tekun Serius untuk memenangkan sebuah persaingan Seperti kata mba yang tadi Jangan terlalu berharap kepada keberuntungan Tapi berharaplah pada kerja keras dan kepada maha pemberi keberuntungan Saya admin Tampilo Spot Pamit undur diri dan mengucapkan Pinjam dulu seratus Sekian informasi untuk video kali ini Nantikan video-video selanjutnya cuma di channel yang tak terkalahkan Tak terbantahkan Undefeated and Undefeated And Undefeated Salam Yuskandos Freakin' baby Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton